Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aderian29 pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan lampu alisa s grade A welcomes and running dan devil s warna ungu terus saklar kiri fixan pnp honda edv 160 dan juga lampu waymaker uv1 yang bentuk itu sama persis dengan duromoto x1 tapi disini yang berbeda adalah untuk haransi itu satu tahun ya bukan 6 bulan seperti duromoto x1 kita coba tes untuk senjanya dulu mati dulu om senjanya penyalakan senjanya nah jadi kalau pas kita menyalakan lampu senjanya otomatis nyala pertama itu welcome, kita coba sen kiri nah sen kirinya seperti ini matiin sen, sen kanan matiin sen kanan kita coba tes hajatnya nah untuk hasilnya seperti ini ya matiin hajat dan disini tidak keliatan bintik sama sekali kalian bisa melihat tuh full ya cahayanya ya kita zoom ini menggunakan warna S blue nah kan rata gak ada bintik sama sekali untuk penempatan dari lampu waymaker uv1 terpasang di bagian crash bar ya jadi bentuknya ini memang sama persis banget dengan duromoto x1 tapi disini untuk penempatan saya pasangkan di bagian crash bar ini menggunakan low beam warna putih high beam warna kuning ini posisi sebelah kiri ini untuk posisi sebelah kanannya dan disini ada terdapat kode juga ya ini memang barang resmi jadi untuk kerasnya sendiri itu lebih lama daripada duromoto x1 untuk pemasangan yang lain ada pemasangan klakson denso keong waterproof yang saya pasangkan di bagian sini jadi tidak menempel di bagian bodi ya saya manfaatkan penempatan di tempat originalnya terus saya aplikasikan 2 klakson denso waterproof yang keong untuk saklar kiri fixen sendiri saya menggunakan yang biasa seperti biasa yang original ya jadi disini fungsinya seperti biasa untuk on off lampu utama ini untuk standarnya ini lampu standar dari edb 160 kita coba test untuk perbandingan cahaya dengan way maker wii wii one kita test untuk low beam warna putih nah jadi seperti ini ya untuk cahayanya ya kita nyalakan dulu yang standarnya low beam warna putih high beam warna kuning tapi jika kita menggunakan pass beam maka yang berfungsi adalah menyala bersamaan seperti ini untuk penempatan relais set lampu yang way maker wii wii one itu saya pasangkan di bagian dalam seperti biasa karena tidak terlihat dari luas karena sudah saya pemasangan secara rapi semua jadi yang pasti setiap ada pemasangan lampu tembak atau lampu tambahan dan juga lampu proji saya wajibkan untuk instalasi relais set nya juga oke cukup sekian untuk review pemasangan lampu alis atau DRL AS grade A senja welcome sand running devil s warna ungu dan disini untuk devil s nya saya pergunakan devil s osram yang biasa dipergunakan untuk lampu proji lampu way maker wii wii one dari AS yang bergaransi 1 tahun terus saklar fiction pnp honda adevi 160 jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi di 0812 27 50 72 29 jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil oke cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh